Intro Dengan bertempat di halaman depan kantor KPU Kabupaten Batubara telah dilaksanakan kegiatan pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Batubara tahun 2018. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kapolres Batubara AKBPD di Indrianto, Dandim 0208 Asahan Letkol Sujono, Ketua DPRD Kabupaten Batubara Selamat Arifin, Kajari Batubara, Ketua dan Komisioner Kabupaten Batubara, Ketua dan Komisioner Panwaslu Kabupaten Batubara, para Ketua Partai Politik Pengusung Pasangan Calon dan para Tim Sukses, Tim Kampanye Paslon Bupati Batubara 2018, serta para Ketua Panitia Pemilihan Pecamatan Sekabupaten Batubara. Adapun hasil pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Batubara pada pilkada nanti adalah pasangan Hari Nugroho dan Syafli yang mendapatkan nomor urut 1, sedangkan pasangan Darwis dan Janmat Sembiring menempati nomor urut 2, pasangan Zahir dan Oki Iqbal Frima menempati nomor urut 3, dan pasangan Hairil Anwar dan Sofian Alwi menempati nomor urut 4. Jangan lupa untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan kami sudah berkoordinasi dengan Kapores untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan mulai dari simulasi pelaksanaan kegiatan pengamanan pilkada sampai dengan kegiatan-kegiatan bersama. Di antaranya nanti ada sesuatu kota yang akan kita masalah bersama-sama dari Polres Batubara dengan COVID-198 Asahan dan Batalion 126 Kalasar. Untuk pengamanan Belkada, Kabupaten Batubara kita telah mencapai persoil, namun kemudian memang kita tidak cukup, sehingga kita minta tambahan persoil dari Satuan Atas Kota dan kita sudah minta ke Pak Dandim. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!